Halo teman-teman semua, welcome back to this channel Hari ini aku bakal share resep ide jualan atau ide usaha untuk bulan puasa nanti Yaitu bolu kukus nutrisari Bahan-bahan yang ekonomis dan cara buatnya juga mudah Untungnya lumayan loh benda-benda semua Nah untuk yang ingin tahu, kalian semua wajib tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya 8 sendok makan gula pasir 2 bungkus santan kara ukuran kecil 2 butir telur 2 bungkus nutrisari rasa jeruk 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh SP Dan 16 sendok makan tepung terigu Untuk cara membuatnya, kita masukkan telur Gula pasir Gula pasir Dan SP Lalu kita mixer ketiganya sampai mengembang kental berjijak 2 sendok makan tepung terigu Berjejak seperti ini, masukkan 2 bungkus nutrisari rasa jeruk. Kita mixer sampai tercampur rata. Kita campur tepung terigu dengan baking powder, lalu aduk keduanya. Masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Ini sebelumnya sudah diayak ya teman-teman. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Kita selang dengan memasukkan santan kara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tambahkan pewarna makanan warna kuning, ini opsional. Lalu aduk balik menggunakan spatula. Barusan saya ganti spatula-nya ya, karena yang tadi copot. Jika sudah tercampur rata, masukkan ke dalam loyang. Pastikan loyangnya sudah diolesi mentega dan taburi dengan tepung terigu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini cake-nya sudah matang dan sudah aku diamkan dulu sampai dingin. Setelah itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini hasilnya cukup besar ya teman-teman. Siapkan juga mica plastik ukuran kecil. Karena ini cake-nya cukup besar, aku mau bagi menjadi tiga bagian. Terima kasih telah menonton! Ini hasilnya bunda, ini ada 48 mica. Kita beri topping sesuai selera. Kita beri topping sesuai selera, disini untuk toppingnya aku pakai slice strawberry. Terima kasih telah menonton! Aku bisa menonton! Kita beri topping sesuai selera. Terima kasih telah menonton! Tambahkan sprinkle atau misi seres di atasnya. Untuk sebagian lagi Disini toppingnya aku pakai buttercream Dan di atasnya Olesi dengan slice strawberry Kalau ada ukuran cake Yang tidak sama Lebih kecil dari yang lain Kamu boleh pakai toppingnya agak lebih banyak Supaya seimbang Nah ini dia bunda semua Sudah jadi Ini hasilnya ada 48 Mika ukuran kecil Selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Dan jadi rekomendasi untuk ide jualan bulan kuasa nanti Jangan lupa untuk di like videonya Subscribe Comment dan juga share sebanyak-banyaknya Ke sosial media yang kamu punya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!